Intro Halo, apa kabar anda? Kini menyimak berita Makassar bersama saya, Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk anda berikut 3 berita utama hari ini. Jumlah hewan kurban yang disembelih pada Idul Adha tahun 2022 di bulu kumba meningkat drastis. Guna mengantisipasi penyakit mulut dan kuku, pemotongan hewan kurban dipangkep diawasi secara ketat. Ganggu ketertiban dan membahayakan pengguna jalan, polisi bubarkan balap liar di jalan Bandang, Kota Makassar. Kita ke informasi pertama, pemerintah bulu kumba mencatat ada 1.454 hewan kurban yang disembelih pada Idul Adha tahun 2022. Seluruh hewan kurban telah melewati pemeriksaan dan karantina untuk memastikan bebas dari penyakit mulut dan kuku. Jumlah hewan kurban yang disembelih pada Idul Adha tahun 2022 di bulu kumba meningkat dibanding setahun silam. Tahun ini ada 1.454 hewan kurban meliputi 1.387 sapi kurban serta 67 kambing kurban. Pada Idul Adha tahun 2021 tercatat hanya 1.341 hewan kurban. Seluruh hewan kurban telah melewati pemeriksaan sekaligus karantina untuk memastikan bebas dari penyakit mulut dan kuku. Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan sedikit dibanding dengan tahun yang lalu, tahun 2021. Dimana pada tahun ini jumlah data uang kurban kabupaten bulu kumba yaitu 1.454 ekor. Kemudian tahun lalu itu hanya 1.347 ekor. Jadi ada tambahan sekitar 107 ekor. Apakah memang semua itu dipastikan saya Pak ya? Layak untuk diperubahkan? Ya, alhamdulillah. Sudah dipastikan bahwa itu sehat dan layak untuk dijadikan hewan kurban. Seluruh hewan kurban yang disembeli merupakan produk lokal para peternak bulu kumba. Bahkan di bulu kumba tahun ini surplus hewan kurban sehingga menjadi pemasok bagi daerah lain seperti Makassar dan Pulau Kalimantan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulu Kumba. Ratusan hewan kurban disiapkan Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan saat perayaan Idul Adha tahun 2022. Tahun ini ada 128 hewan kurban disiapkan Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan yang tersebar melalui 4 batalion. Sedangkan di Kota Makassar tersedia 67 hewan kurban yang dipotong usai sholat Idul Adha kemudian langsung dibagikan kepada warga sekitar. Setiap tahun Brimopolda Sulawesi Selatan menggelar pemotongan hewan kurban dengan menyisihkan gaji maupun arisan sesama anggota. Brimopolda Sulawesi Selatan menggelar pemotongan hewan kurban dengan menyisihkan gaji maupun arisan sesama anggota. Brimopolda Sulawesi Selatan menggelar pemotongan hewan kurban di mana jumlah seluruh jajaran itu 128 hewan kurban. Namun ujian tidak hanya di Makassar dan di Boni, di Pare-Pare dan di Lungu juga menyelengarkan. Jadi jumlahnya dari 128 itu ada di bagi menjadi 4 titik. Sedangkan di Makassar sendiri sini titik potongnya ada 8 titik. Ini jumlahnya cukup banyak, sekitar 67. Dan ini akan dibajikan kepada warga yang membutuhkan maupun dari keluarga-keluarga yang memaksanakan korban. Guda mengantisipasi penyakit mulut dan kuku, pemotongan hewan kurban di Pangkep diawasi secara ketat. Ada 20 lokasi pemotongan hewan kurban yang tersebar di beberapa kecamatan. Pemotongan puluhan hewan kurban berlangsung di salah satu lokasi di Kabupaten Pangkep, usai pelaksanaan sholat idulat ha. Ada 20 lokasi pemotongan yang tersebar di beberapa kecamatan. Jumlah hewan kurban yang dipotong terbanyak di Masjid Besar Segeri dan PT Semen, Tonasa, Kabupaten Pangkep. Tim Dinas Pertanian Bidang Peternakan serta dokter hewan turut mengawasi pemotongan hewan kurban guna mengantisipasi wabah penyakit mulut dan kuku. Bahkan pemotongan organ dalam tidak luput dari pemeriksaan dokter hewan. Dari Panitia Kurban atau PT Semen, Tonasa, mengumpulkan pengurban sekitar 17 ekor. 17 ekor hapi, 7 ekor kambing. Itu pun diteruat dari pembangan yang dilakukan CSR dan GDOPI. Kita sudah memotong sekitar 70 persen dari total sekitar 11 atau 12. Sampai saat ini sekitar 20 titik. 20 titik dan masih akan dilanjutkan. Dan sedang disertai dengan sebuah kecamatan ditambah puluh kematian. Untuk saat ini anggota-anggota kami menyebar ke seluruh kecamatan dibantu dengan koordinator beserta penyurut pertanian perwilayah untuk melakukan pemersahan kesahatan hewan di beberapa titik maupun di warga-warga untuk melakukan pemersahan kesahatan hewan sebelum dilakukan penyemberian. Begitu semuanya juga dengan pada saat setelah pertongan kita tetap melakukan pemantauan dengan pemersahan daging yang sudah disemeluhi. Guna menjaga kebersihan atau tetap steril, panitia mengemas daging menggunakan trinwall atau kotak penyimpan makanan. Andi Mohamad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Kita beralih ke informasi kenaikan harga kebutuhan pokok. Harga sejumlah bahan pokok di pasar sentral bulu kumba terus melonjak. Salah satunya cabai rawit yang dijual Rp80.000 per kilogram. Harga sejumlah bahan pokok di pasar sentral bulu kumba terus melonjak. Salah satunya cabai rawit. Selama dua pekan harga cabai rawit naik empat kali. Saat ini cabai rawit dijual Rp80.000 per kilogram atau naik dari Rp60.000 per kilogram. Harga cabai keriting juga naik dari Rp70.000 per kilogram menjadi Rp80.000 per kilogram. Harga bawang merah pun ikut naik dari Rp50.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Tidak ketinggalan harga tomat turut meningkat dari Rp10.000 per kilogram menjadi Rp15.000 per kilogram. Kalau cabai rawit sekarang berapa? Cabai rawit sekarang sudah Rp80.000, kemarin masih Rp60.000, ini sudah Rp80.000. Cabai besar? Cabai keriting? Cabai keriting? Rp80.000 juga? Iya, Rp80.000. Kalau tomat, ibu? Kalau tomat sekarang Rp15.000 per kilogram. Sebelumnya? Sebelumnya Rp12.000. Bawang merah, ibu? Sebelumnya bawang merah Rp50.000, sekarang sudah Rp60.000. Semuanya naik, ibu ya? Bawang bimah sudah Rp65.000. Kalau bawang pantai sudah Rp50.000. Selain pasokan berkurang akibat musim hujan, kenaikan harga bahan pokok ini dipicu tingginya permintaan bertepatan dengan Idul Ataha. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba.